Jadi kapasitas presiden dan wakil presiden itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama kalau dia sebagai petahana, nah yang kedua dia diikutkan di dalam kampanye. Kalau diikutkan berarti dia menjadi bagian dari kampanye peserta pemilu di mana dia tidak berstatus sebagai petahana yang maju kembali. Jadi kalau dia petahana posisinya itu sama seperti Ibu Mega maju di 2004, lalu SBY maju di 2009, dan juga Jokowi maju di 2019. Nah itu ada pasal 305, jadi kalau dia petahana dia itu dapat tiga layanan negara yang selalu melekat, protokoler, keamanan, kesehatan. Nah bagaimana kalau dia diikut sertakan? Kalau dia diikut sertakan, jadi kampanye yang mengikut sertakan itu ada di pasal 281. Walaupun di pasal 299 itu disebutkan presiden dan wakil presiden berhak melakukan kampanye. Nah kalau dia diikut sertakan di pasal 281, artinya dia bukan petahana yang maju kembali. Tetapi dia menjadi bagian dari peserta pemilu tertentu. Nah kalau dia diikutkan, itu di 2014 presiden SBY pada waktu itu diikutkan kampanye Partai Demokrat. Jadi dia menjadi juru kampanye Partai Demokrat. Dia berkampanye, saya ingat betul pada waktu itu, mengambil cuti dari tanggal 17 sampai 18 Maret 2014 sebagai jurkamnya Partai Demokrat. Tapi pada waktu itu, di 2014, Pak SBY tidak pernah berkampanye untuk peserta pemilu presiden manapun. Jadi memang ada pernyataan dukungan dari Partai Demokrat untuk Prabowo-Hatta 30 Juni 2014. 2014 itu SBY tidak pernah berkampanye untuk peserta wakil presiden manapun. Nah bagaimana kemudian posisi kita melihat presiden dan wakil presiden? Tadi ya, presiden bisa berkampanye dalam kapasitas dia sebagai petahana, atau presiden bisa berkampanye karena diikut sertakan untuk peserta pemilu tertentu? Nah, tadi kan Mbak Titi sudah bilang ya, membandingkan 2014 yang konteksnya sama seperti sekarang yang tidak ada pertahanan. Justru, di 2014, Presiden Susi Lubamah Hiduyono, itu dia malah menjamin akhir periode jabatannya itu dengan sukses-sukses demokrasi. Kita ingat dulu, indeks demokrasi kita berdasarkan komitmen pemerintahan ini, itu bisa sampai full free sama full demokrasi. Di berbagai indeks freedom house atau ekonomis gitu. Nah, sempat turun, saat itu ada di konteks SBY nominasi nomel demokrasi gitu, meskipun tidak menang ya, tapi itu adalah gambaran demokrasi kita saat itu yang dipimpin oleh Presiden Susi Lubamah Hiduyono. Pengen dijamin di akhir periodenya itu untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan gitu. Kita juga ingat, waktu kita marah-marah sama anggota dewan di konteks akhir masa menyebat tentang Presiden Susi Lubamah Hiduyono, itu mengeluarkan perpupil kadar langsung saat dipimpin. Jadi ada semacam keberpihakan terhadap demokrasi, bukan hanya atas nama rakyat, tapi juga kepastian hundur. Itu yang ditunjukkan oleh Presiden Susi Lubamah Hiduyono, dibanding, dan itu sangat berbeda sekali dengan Presiden Joko Widodo saat ini, yang sama-sama di akhir periodenya. Jadi legasi yang dihasilkan malah bukan menjamin demokrasi terbaik, walau kemudian saya mau melanjutkan kekuasaannya kepada anaknya yang terlibat, jadi Presiden dipasang nomor 2. Bukan legasi demokrasinya, tapi legasi kekuasaannya yang ditekan. Apalagi dengan pernyataan tadi. Sebenarnya kan pernyataan Presiden Joko Widodo ini kan apa ya, berlaku ke semua pejabat negara kan. Bahwa pasangan nomor 1 ada juga pejabat negara, pasangan nomor 3 juga ada pejabat negara gitu ya. Tapi jangan-jangan, karena Presiden Joko Widodo itu sadar kekuasaan dan kewenangan itu jauh lebih besar daripada pejabat negara di nomor 1 dan nomor 3, dia pengen semua pejabat negara melakukan itu gitu. untuk kemudian memastikan pembeli 2004 ini target-target, target-target pribadinya lah. Satu putaran, apa, memenangkan pasangan nomor 2 gitu. Patah itu politik tepat lain.